Hai, kembali lagi dengan Aidilpikri disini Hari ini aku ditemenin sama Raiga Deampak Yes, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya Para subreker aku yang lagi ngeklik video ini Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Tanpa kekurangan satu apapun Sehat lahir-bahagia lahir-bahagia Dan selalu dikelilingi orang-orang yang kalian cintai Dan selalu penuh cinta Dimana belum kalian berada Kali ini kita masih lanjut nge-reaksiin video dari penyanyi baru Yang benar-benar Aduh, gila sih Aduh, kayak teknika Ada lagi gitu ya Nah, kemarin kita nge-reaksiin Reza Nyanyiin lagu Nika Adila yang judulnya Suara Hatiku Kali ini ada rekomendasi lagi Kita buat nge-reaksiin Reza nyanyiin lagu Mama Aku ingin pulang Gila, ini tuh lagu Aduh, ini lagu keramat gak sih sebenarnya? Aku tuh pengong Bisa dibilang pekeramat ya gak sih? Dinyanyiin lagu Nika Adila Ya... Danike... Ya, gitu lah Terus dinyanyiin sama Poppy Mercury Ya... Dan akhirnya tuh gak ada sama sekali Yang... Yang pengen nyanyiin lagu ini Ya, yang nge-recycle lagu ini gitu Gak ada Cuma nyanyi... Ya... Ya... Gak mendengarkan ini Gak tau Gak tau Nah, sudahlah Langsung aja kita tontonin Reza Gak nyanyiin lagu Nika Adila Mama Aku ingin pulang Tapi sebelum itu Sebelum kalian pulang Tiba-tiba nih Kalian ngeliat di Youtube kalian nih Gitu kan Kok... Ada... Ini nih Reaksi video nih Kok ganteng nih Orangnya nih Kok liat namanya Hahaha Yaudah bet ya Gak apa-apa dah Aminin ya Kok... Kok reaksinya juga seru nih Gitu kan Ya udahlah gitu kan Pas tiba-tiba kalian gak sengaja kepencet Itu mau nge-scroll Eh kepencet Ya udahlah Langsung ajalah Tombol subreknya Kalau gitu langsung dipencet aja Jangan malu-malu Jangan ragu-ragu Jangan bimbang Pokoknya langsung Tombol subreknya Dipencet jadi subreker aku ya Sekarang langsung aja kita tontonin Reza nyanyiin lagu Mama aku ingin pulang Nadanya kemana lu Hahaha Oh iya buat temen-temen semua mungkin yang kenal sama Reza gitu ya Boleh dong kasih tau ke aku gitu latar belakangnya Reza itu sih Iya Aku pengen tau Reza ini siapa Gimana-gimana nya Tolong ya kasih tau ya buat yang tau ya Aku ingin pulang Itu nih keadilan banget A nya tuh A A nya kan Serak-seraknya Dan apa ya Artikulasinya tuh ya Gimana ya Gimana ya Sama gitu Aduh Aduh Kok gue jadi berkaca-kaca gini ya wey He' 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 Di setiap Mama O Gak tau teriakannya tekniknya tuh khas loh Ya Oh, pas O-nya dia bisa begitu gitu Bahkan seorang Rina Nose Yang sering impersonate bukan hanya 1-2 orang yang di impersonate-in Dan dia tahu Nika Adila seperti apa Dan dia juga termasuk fansnya Nika juga Dia nggak bisa Yang benar-benar mirip banget kayak gini, nggak bisa Nggak tahu nih, kenapa Nika Adila ini bisa Ini best, aku bilang, dari semua penyanyi yang mirip-mirip Nika Adila ini yang terbaik Aku rindu Terpada lu Haaah Iaah 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 Reza tuh gak sengaja, misalnya mau mirip-miripin sama Nika Adila dia gak ada kepikiran seperti itu Gua bisa ngerasain sih, gua sering disama-samain juga Iya, sebenernya memang tipe dia seperti itu Mungkin kan kebanyakan orang yang pengen memiripkan diri dia Sama artis besar atau idolanya siapapun Menirukan, iya gitu Aku yakin ini Reza ini tidak ada niat gitu buat miruin Gua ini mirip Nika Adila terus makin dimirip-miripin sama dia Aduh, apa sih namanya ya? Kayak yang tersayat gitu ya gak sih? Itu kok sama gitu Nafasnya juga panjang banget ini, endurance-nya juga bagus banget Bukan ece-ece ini Bukan yang cuma bisa nyanyi, tapi memang suaranya bagus gitu Oh sama Oh sama banget ya, tapas ku sesak Gila sama banget Gila, ada tingginya semuanya Lengkingannya Semua sama Gila, gua sampe bingung pernah kayak kata-kata yang Untuk menggambarkan Reza ini Aduh, bikinnya sep gitu udah dengerinnya ya Hah Dan aku salutnya sama si Reza ini Ini bukannya sekedar nyanyi doang, tapi dia ada rasanya juga Gak sekedar nyanyi-nyanyi mirip, nyanyi gitu kan Tapi dia ada rasanya, terus mainin emosinya juga bagus banget Tadi setelah tinggi-tinggi tadi nadanya, Reza, abis itu kan turun kan Itu bener-bener, dia juga ikut turun gitu ininya Rasanya gitu Ini karaoke kan, tadi ada proyektornya kan Bukan lip sync gitu Satu lagi yang aku sukanya dari Reza ini Dari kemarin yang kita reamsin sama sekarang, nyanyinya tuh yang masih sederhana aja Santai Ya kayak kita karaokean biasa aja Gak yang diheboh-hebohin Yes Aduh, rambat di setiap... Baik, Kak Aduh kayak... Kok beneran gitu loh begini Terus rasanya tuh ngenak banget Mungkin kalian yang belum pernah denger lagu ini versi Nika Ardila kalian dengerin deh Abis kalian dengerin Reza, dengerin Nika Ardila Kalian bisa bandingin berapa persen perbedaan mereka berdua Itu bagian enak banget Enak banget Gue mau nangis lagi kan Kalau orang nyanyi Nggak ada rasanya Nggak akan mungkin kita juga kebawa Meskipun suaranya mirip Kalau nggak ada rasanya Nggak akan ngena ke hati Tapi ini udah mirip Rasanya enak Tarikannya enak Ya gue mau nangis lagi deh Pas Ini pemenggalannya sama nggak sih? Untuk apa Kalau dia tak cinta Kalau aku yang nyanyi Kalau lagi ini Untuk apa Kalau dia tak cinta Satu nafas gitu Kalau aku kalau Dia benar-benar yang benar-benar ini Tau gila Ini emang Kau kesulang-sulang Kau kesulang-sulang Kau melenggar dulu Sampai Bagaimana Dian Endeng Sama Untuk apa Bahkan pas kita Untuk Untuk apanya Reaksi kita Ada yang benar-benar Sampai kayak apa ya, istilahnya kayak... Kan ada tuh pemanis gitu, misalnya itu agak di... Aaaaah, kayak ada di gituin tuh kok... Sama, bagaimana? Guru kemana? Reza, aku ga ngerti Gak gue habis-habisan kata-kata ini Cuma itu aja yang bisa aku lakuin nih Parah Malu gue, aku rapin ini Mepek mulu ya Habis Udah fade out kan lagu ini kan? Oh, ini fade out kan lagu ini ya Keren Reza Keren Sebenernya tanpa kita banyak berkata-kata pun Kalian udah bisa ngeliat dari ekspresi aku sama Raiga Seperti apa ekspresi kita yang cuma memeramkan, memenjamkan mata Hanya cuma haaah, cuma bisa gitu doang tuh Itu tuh udah ekspresi terdalam dari kita Tanpa kata-kata pun, itu tuh udah menunjukkan kalau itulah ekspresi yang ada di diri kita Itu udah keren banget, artinya kita udah ga bisa ngomong lagi, itu udah keren banget Sumpah, ini keren banget Buat kalian semuanya yang lagi nonton video ini, please kasih tau ke aku video Reza yang lainnya Aku jadi kepo banget Ya aku kepo banget Reza kalau nyanyi lagu yang lain seperti apa Kalau nyanyiin lagu selain dari lagu Nika Ardila itu seperti apa Berubah ga ya Berubah ga suaranya ya Ya udah lah, terima kasih semuanya yang udah nonton Sekali lagi aku minta kalian semuanya Buat rekomendasiin aku, Kamar Raiga video apalagi tentang Reza Tolong kasih tau di komen atau DM ke Instagram aku Nah jangan lupa juga buat kalian semuanya Langsung tombol subrek yang ada di bawah Jangan lupa buat di Pencet Gratis Mumpung gratis Tau-tau bayar subrek Jangan lupa juga loncengnya buat dinyalain ya Biar kalian ga ketinggalan video-video terbaru Video apa aja yang aku reaksiin ya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye